Jujuran itu adalah kunci, kalau kita jujur dari awal, gak akan sampai sejauh ini, tapi itu pilihan, sekali lagi orang mau jujur apa enggak kan gak bisa dipaksa, itu adalah hati-hati, aku bukannya orang yang merosak-rosak, tiba-tiba gak ada apa-apa, gak ada proses perdamaian, tiba-tiba tetep, tetep aku memberikan kesempatan, tapi kan kalau kesempatan yang terjadi, ya itu dari luar dari pemerintah, jadi kalau tadi pertanyaannya itu kan pertanyaan di ujung, sebenarnya antisipasinya sih sudah sepeda-sepeda, kalau dari awal kejadian, anggaplah hilang, mungkin, walaupun bisa, kalau bisa baik-baik, itu ada laporan kondisi, restoratif justice sudah bisa datang, kalau memang itu diperkenalkan yang baik, ya mungkin gak sampai di sini gini, karena hidupku sebelah ini selesai ya, kondis, kadeh etik, selesai cerai, pasti aku pengen ngomong sama anak-anaknya, karena kan sekarang itu terhalang sama haji ya, aku kan ulang tahun juri, ya mudah-mudahan aku bilang sama Carol, Carol kalau mau kasih hadiah mama, karena kayaknya juri boleh kita ngomong-ngomong bareng, ikan hiburan juga kan gitu, kalau juga dia mah, aku juga malah ada syuting atau apa, aku pengen fokus sama juri ku dan anak-anaknya sih, gak ada fokus juga. Hai pemisir rasis, kasus dugaan kekerasan rumah tangga Ferry Irawan kepada Fena Melinda terus mengalami perkembangan sejak laporannya masuk ke polda Jawa Timur. Kemarin Ferry Irawan baru saja menghadapi sidang tuntutan atas perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Fena Melinda. Ia dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Mendengar tuntutan itu, Fena mengaku merasa lega dan bersyukur dengan tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum terhadap Ferry. Ia pun berpesan kepada para korban KDRT di luar sana untuk berani menyuarakan masalah yang dialaminya. Ini dia informasinya untuk Anda. Nah, jadi kalau terakhir itu kalau gak salah predowi ya, predowi dari perdakwa. Aku sih kalau isinya aku gak tahu karena aku gak ada di persidangan. Tapi insya Allah agenda berikutnya adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan fonis dari hakim. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai. Tuntutannya sendiri? Satu tahun 6 bulan kan tuntutannya. Jadi kalau aku sih pada dasarnya sudah menyerahkan kepada JPU. Dan yang pasti kalau hukumannya berapa lama kan kita gak ada yang tahu ya. Begitu nanti ponangan hakim. Tapi aku sebagai saksi pelapor, aku sudah menyerahkan kepada Allah yang terbaik buat kita berdua. Dan seadil-adilnya insya Allah apa yang aku perjuangkan ini bisa menjadikan pembelajaran ya buat kita semua. Khususnya penguruan untuk harus berani speak up tentang KDF ini. Jadi aku tidak mau masalah aku ini cuma untuk konsumsi aku aja. Tapi harus bisa jadi motivasi juga. Karena banyak hal ya selama 4 bulan ini. Apa yang aku rasakan, apa yang aku perjuangkan itu adalah keniscayaan. Yang pasti tuntunan dari Allah. Jadi gak perlu takut apapun kalau kita... Sangat disayangkan sampai saat ini Mas Ferry sendiri masih bertahan. Tidak mengakui adanya KDF itu sendiri. Gimana mbak menanggap ini? Itu hak ya. Itu hak terdakwa. Tapi hak aku juga sebagai korban KDFD. Sekarang terus sebagai lapor. Terus memperjuangkan. Jadi sekali lagi ini masalah neta. Jadi kalau kita sebagai korban, kita tuh harus firm. Harus yakin. Kalau kita korban, ya kita gak perlu takut. Kalau yang namanya pembuktian di pasal 55 undangnya KDFD itu telah membuktikan bahwa... Apa sih yang bisa membuktikan KDFD? Pertama, saksi. Siapa saksi? Saksi adalah korban itu sendiri. Kedua adalah alat diutinya fisuk. Dan aku sudah melakukan itu semuanya. Sampai di titik sidang, sampai di titik untutan. Itu artinya kan proses hukumnya berjalan dengan baik dan benar. Artinya apa yang aku perjuangkan itu benar-benar merupakan bentuk... Aku mencari keadilan ya. Karena ini negara hukum. Ya otomatis aku mengadunya ke siapa? Misalkan ke polisi, kemudian ke P21, kemudian sampai sidang. Nah, urut-urutannya itu, maka aku selalu bilang mental. Semua rata-rata korban KDFD itu langsung shock. Sudah di playing victim. Karena biasanya kalau berani melaporkan, pasti playing victim. Habis playing victim, kalau aku public figure. Habis itu pasti adalah side war. Side war di media. Nah, itu kita harus tahan mental. Nah, kalau tidak ada pengakuan, yang sepanjang aku tahu itu hak. Tapi proses hukum tetap berjalan, penangguhan-penahanan juga tidak dipenuhi. Artinya kan, di sini kan terlihat gitu. Proses hukum yang menjadi pembelajaran kita semua. Jadi makanya saya selalu ingin media itu mengawal supaya kita tahu. Urut-urutannya itu seperti apa sih? Jangan nanti korban KDRT belum sampai di P21, dia sudah mundur. Hanya gara-gara mentalnya nggak kuat. Tapi sekali lagi satu-satunya penentu atas fondis. Karena hakim pasti lebih tahu. Makanya ada saksi ahli, ada saksi fakta, ada visum. Aku juga memberikan kesaksian. Dan buat aku sih kayaknya aku nggak terlalu berpikir, oh dia nggak ngapus. Aku jadi kayak ngedroh atau nggak sih. Lebih kepada ya Allah. Pokoknya aku yakin nanti fondis itu memberikan kehadiran aku yang khususnya. Berapapun itu aku sudah pasrahkan kepada Allah. Karena aku yakin, hakim itu pastikan sebagai pengwakilan Allah. Jadi ini tuh memberikan fondis yang seandainya. Fena Melinda mengaku sebenarnya ia tidak ingin melaporkan kasus KDRT ini sedari awal. Jika Ferry berkata jujur. Namun pada kenyataannya, Fena kecewa karena Ferry telah menyianyikan kesempatan itu. Kini ia pun berharap agar bisa melupakan traumanya itu dan fokus kehidupannya ke depan bersama anak-anaknya. Nah, kalau menurut aku sidang putusan itu kayaknya mungkin nggak hadir ya. Karena buat aku kesempatan-kesempatan aku untuk memberikan apa ya, jalan damai itu sudah beberapa kali ya. Demikian kekayaan waktu itu, pengasalah restoratif justice. Aku ingat banget, aku sudah berusaha ya memenuhi restoratif justice yang dimintakan oleh Ferry kepada kawan-kawan Jatin. Tapi ternyata momentum itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Malah keesokan harinya beritanya berbeda, dibilang aku mengintimidasi, dibilang sesuatu hal yang jauh daripada faktanya. Kemudian kalau kita runut lagi ke belakang pada saat kejadian, tanggal 8 jari-mari, 2023. Aku masih menunggu pengakuan atau sikap jentelman dari sebuah Ferry, nopat dunia suamiku. Tapi pada saat itu tidak mengaku dua kali, apabila. Jadi, bagaimana kita mau bisa mencapai kata perdamaian, jadi aku bukannya orang yang tiba-tiba tidak ada apa-apa, tidak ada proses perdamaian, tiba-tiba tetap aku memberikan kesempatan. Tapi kan kalau kesempatan yang kita gunakan lebih baik, ya itu dari luar dari pengendali. Jadi, kalau tadi pertanyaannya itu kan pertanyaan di ujung, sebenarnya antisipasinya sih sudah sepeda-sepeda. Kalau dari awal kejadian, anggaplah hilang. Mungkin, walaupun pisah, kita bisa baik-baik. Itu adalah laporan komisi. Testeratif justice sudah kesempatan. Kalau menurut itu diperkenalkan yang baik, ya mungkin tidak sampai ke titik ini. Jujuran itu adalah kunci sih. Kalau kita jujur dari awal, tidak akan sampai sejauh ini. Tapi itu pilihan. Sekali lagi, orang mau jujur apa enggak akan enggak bisa dipaksa. Itu adalah hati murah. Mungkin selama proses kembali ke belakang, ya. Tapi yang jelas itu sih optimis bahwa apa yang sekarang sudah terjadi dalam hidup aku, itu memang sudah terkauh dari umurnya. Sudah seperti ini kejadiannya. Jadi buat aku ya, hal-hal seperti tadi semua sudah lewat sih. Karena kan seperti yang mungkin kalian teman-teman melatauan lagi paham. Kalian kan yang awal, yang dari awal, sampai-sampai di titik ini, proses itu sudah aku jalanin semua. Sekali lagi aku dan keluarga aku, terutama ibu pula, ya. Jangan, sayang. Pasti mengharapkan dari awal itu adalah titikat, ya. Titikat bagaimana menyelesaikan pemasan ini secara kekeluarga. Tapi kan itu tidak terjadi. Ibu, terjadinya kan setelah itu. Ya, kalian tahu lah waktu itu. Apa sih prosesnya, kalian tahu. Ini bukan masalah sesuai atau tidak sesuai. Karena kalau dalam proses hukum dan kasus hukum itu sebenarnya tidak ada yang menang, tidak ada yang tahu. Siapa sih yang mau suami istri saling melaporkan itu nggak sih. Even dalam mimpi saya itu tidak pernah terlintas dan tidak pernah mimpi. Karena saya mencintai Ferry dengan sepenuh hati. Saya rasa seluruh masyarakat Indonesia juga mengikuti ya perjalanan cinta kita yang benar-benar pure. Karena Allah, karena sama-sama mau juga, karena Ferry baru sembuh dari sakit. Saya pun bisa menerima semuanya dengan kesadaran penuh, dengan saya komitmen. Tapi kan kalau KDRT adalah hal yang terbeda. KDRT itu bukan aib. KDRT itu adalah bentuk pensualiman. Jadi, kalaupun terjadi, ya udah lulus. Nggak ada orang yang mau menikah untuk bercerai, apalagi kasusnya KDRT itu nggak ada. Tapi kemudian ada talak cerai yang diajukan oleh Ferry, ke pengadilan agama itu pun saya hadapi. Saya makna ini saya hadapi dengan kepala dingin. Artinya, isen saya perban KDRT, saya tetap berpikir, oke itu haknya berjalan. Tapi hak saya juga untuk rekompensi, kan. Makanya saya juga bugat balik, tapi saya juga harus menyatakan bahwa perceraian ini bukan karena saya di KDRT, tapi sejujurnya saya di KDRT. Jadi, apa yang sudah ditentukan oleh JPU saya hargai, karena saya yakin mereka adalah profesional di bidangnya. Sebetulnya tidak ada dalam pikiran saya, oh harus sekian, lamanya, bukan itu sih. Lebih kepada, saya ingin bahwa apa yang saya alami ini benar-benar bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua. Jadi, bukan karena saya aktif, kemudian rame, nanti udah berapa bulan terus gak ada pembelajaran hukum apapun. Jadi, memang sekali lagi, mensosialisasikan speak up untuk KDRT itu kan buat saya menjadi satu hal yang penting juga. Karena banyak orang bilang, saya mau nyalek lah gitu. Buat saya, saya ketawa aja. Karena dari tahun 2009 sampai 2018, saya mengundurkan diri dari DPR RI, jauh sebelum saya mengenal seorang KDRT. Saya sudah jadi akun dari KDRT. Dan saya gak perlu gitu semua. Jadi, buat saya, kalaupun ada orang yang ngomong gitu, makanya saya gak pernah nanggapin. Saya malah berdoa lebih bagus, lebih usyu, lebih baik ya, maksudnya. Supaya saya pun gak bisa jawab. Karena ada asesmen. Jadi, saya tetap masih sikulo asesmen, masih hipnoterapi. Itu yang bisa menjawab adalah pakarnya, kayak dokter. Apa namanya, dokter Despa yang menang hipnoterapi saya. Kemudian Unicitra, sikulo, sama ada lagi satu dokter. Nah, dia yang bisa jawab. Nah, itu yang kemarin sudah ditampilkan di persidangan. Bahwa sikis itu, ya kalau kalian nonton di TV One, saya cerita, saya bisa tegak, tapi satu momen, satu omongan saya bisa nangis. Nah, itu ciri-ciri trauma, ciri-ciri depres. Tapi, saya bantu dengan ibadah saya, saya tinggalkan. Dengan saya sekarang, lebih banyak sholat sunang, sholat kahajud ya, terutama. Membantu sekali. Jadi, semua saya coba untuk move on ya. Karena kalau saya nggak move on, kasihan dia. Kan saya kan masih punya tanggung jawab utal untuk tania. Jadi, nggak mungkin saya larut. Terus, orang harus lihat saya terus, wah depresi. Itu tandanya saya masih depresi kan nggak harap. Hidupku setelah ini selesai ya. Hidupku kondis, KDRT. Selesai cerai. Pasti aku pengen memproh sama anak-anak. Karena kan sekarang itu terhalang sama Haji ya. Mungkin aku kan ulang tahun juri. Ya, mudah-mudah aku bilang sama Keral. Keral, kalau mau kasih hadiah mama, kayaknya juri boleh kita ngomong-ngomong. Kan hiburan juga tanya. Keral juga. Ya, mah aku juga kalau memang ada syuting apa-apa gitu. Aku udah pengen fokus sama diriku dan anak-anak sih. Nggak ada sih pikirannya. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share.